Welcome to BIMBIMBEP, bincang-bincang bersama PT. INKA Persero. Sebelumnya di volume 1 kita sudah menerangkan tentang kereta api dari manufaktur, dari operator, dan juga dari regulator. Yang dipimpin oleh Kak Dana dan Kak Mahri runtuhnya. Untuk volume kedua kali ini, kita akan bahas tentang basic roller coaster manufaktur. Saya, Kak Talmaran, dan di samping saya ada Kak Ais. Hai, Kak Dizen. Kak Ais, boleh dong kenalin sedikit tentang Kak Ais. Oke. Hai, Kak Dizen. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah Murthy Winanti. Mungkin orang INKA sudah biasa sih dengan panggilan saya sehari-hari, Aisyah. Kalau Kak Ais, di sini di INKA khususnya sudah berapa lama sih? Saya sudah di INKA mungkin sejak tahun 2009 ya. 2009 ya, cukup lama. Cukup pengalaman juga benar-benar. Berarti sekitar 10 tahun. Hampir 10 tahun. Dan mungkin 10 tahun itu saya tetap aja sih di teknologi ya. Jurusan aku sih sebenarnya masuk ke INKA dengan teknik elektro. Oh, teknik elektro. Cuman di divisi teknologi, saya 2 tahun di desain elektrik. Dan sisanya saya ada di keprojekan, jadi di projek engineering. Sebenarnya dari awal gimana sih? Dari keprojek customer sampai akhirnya kita buat proposal yang kita tahu itu proposal tender, akhirnya kontrak oleh INKA. Baik, mungkin secara garis besarnya. Semua itu dilakukan tidak hanya di divisi teknologi, tapi juga terlibat dari divisi pemasaran khususnya. Untuk pemenuhan pencapaian dari customer, biasanya teknologi mensupport teman-teman dari pemasaran untuk melakukan pencapaian tender. Jadi dari awal kita akan mempersiapkan desain konsep proposalnya seperti apa, kemudian kita konsep secara desain, kemudian kita lakukan susunan dokumen-dokumen untuk bidding tender, kemudian untuk penatangan kontrak, akhirnya tender dapat dicapai. Berarti sesimpel itu ya untuk proses kita approach customer? Enggak juga sih, karena pasar kita kan enggak hanya dalam negeri ya, juga ada luar negeri khususnya. Oke, untuk seperti itu kita juga melakukan riset, diskusi dengan customer sebelumnya mengenai konsep yang akan kita bawa dalam tender. Kemudian kita juga akan mengajak customer juga untuk bisa mengunjungi PT INKA khususnya, melihat produk-produk INKA yang sudah jadi mungkin, atau melihat proses produksi yang sedang berjalan untuk meyakinkan bahwa INKA mempunyai kesanggupan untuk memenuhi tender tersebut. Ya, seperti kita tahu sih, selama ini kan ada Bangladesh, ada PNR Filipina, seperti itu juga untuk customer-customer dalam negeri. Pastinya kita akan melakukan riset secara kesanggupan dari pemenuhan tender tersebut. Setelah kita dapet customer nih, sudah deal kontrak, prosesnya seperti apa sih untuk tahap pertama? Sebenarnya aku ingin nge-review dulu sebelumnya ya, jadi saat melakukan proses pemenuhan tender, teman-teman dari pemasaran khususnya akan menyusun bill of material mungkin, salah satunya juga ada beberapa. Ya, bomb. Dan juga ada beberapa komponen-komponen pendukung harga untuk menentukan estimasi harga dari kereta. Sehingga saat kita untuk mengajukan ke proses tender, kita sudah bisa menunjukkan bahwa komposisi-komposisi apa saja yang menjadi pendukung dari bill of material tersebut. Salah satunya mungkin dari sisi untuk pengadaan material, kemudian untuk support DIB atau dukungan infrastruktur bisnis untuk fasilitas mendukung produksi, kemudian juga human research-nya, kira-kira jumlah jam orangnya, kira-kira seperti apa. Men mawar. Kemudian melihat PPC support seperti apa. Jadi apakah pengadaan-pengadaan tersebut akan memenuhi juga selama waktu proses produksi yang sedang tetapkan oleh customer kita. Dan tentunya waktu dan harga tersebut pasti berpengaruh di proses BIDI. Pasti sangat berpengaruh. Khususnya untuk bill of material, komponen untuk pendukung produksi ya khususnya. Jadi ternyata komponen-komponen utama kereta itu dalam pengadaannya waktunya sangat lama sekali kata Mara. Jadi memang itu yang step pertama yang harus kita lakukan bentukkan di awal. Kita akan mengambil komposisi komponen seperti apa yang itu akan kita gunakan untuk proses produksi kereta tersebut. Seperti itu, Kak. Kita tahu ada banyak desain bagi dari kereta secara umum, dari kursi. Nah, semua itu gimana sih, Kak, untuk awal prosesnya? Ya, mungkin setelah pencapaian tender dilalui, kemudian diinformasikan ke divisi teknologi. Nah, di situ mulailah digodok lagi secara desain. Ada yang namanya basic design di divisi teknologi. Dan di situ kita akan mulai menguliti secara detail bagaimana kebutuhan dari customer kita. Sampai di mana apakah kita bisa mengwujudkan semua apa yang menjadi persyaratan-persyaratan dalam dokumen tender tersebut. Dan di basic design tersebut sebenarnya kita pertemukan dari semua unsur pendukung di divisi teknologi khususnya. Ada di keengineeringan, kemudian desain elektrik, desain mekanik, dan tentunya teknologi produksi. Mungkin seperti itu sih. Kalau perbedaannya, seperti apa? Ada teknologi produksi, ada juga engineering. Jadi, mungkin sebelumnya kita tarik lagi ya, referensi waktu kita melakukan proses tender. Sebenarnya kita juga melakukan verifikasi dari perhitungan-perhitungan desainnya. Pastinya kita akan coba apakah kita mensimulasikan desain-desain yang dimaksud dengan customer itu tadi. Bisa kita lakukan secara produksi. Layakkah kereta itu untuk digunakan dengan aman? Seperti itu konsep-konsepnya. Sehingga kita melakukan pengerjaan-pengerjaan perhitungan. Kemudian juga kita akan mendesain. Nah, ini penariknya di teknologi khususnya yang paling penting adalah desain drawing ya. Desain drawing. Jadi, setelah basic design selesai, kemudian kita masuk ke detail drawing. Detail drawing ini terdiri dari berbagai departemen atau seperti apa? Oke, detail drawing itu sebenarnya bisa dimulai dari desain elektrik. Kemudian juga paralel ya, desain mekanik juga melakukan. Begitu juga untuk teknologi produksi. Jadi, untuk desain elektrik khususnya. Elektrik ke elektrik. Ya, khususnya elektrik. Jadi, lebih ke skematik kelistrikannya seperti apa. Kemudian, kesanggupan-kesanggupan kita dalam memenuhi keinginan customer terhadap aksesoris-aksesoris kelistrikannya. Seperti itu. Kemudian, juga ada detail drawing untuk desain mekanik. Jadi, di kereta ada sistem pengereman. Ya, beri sistem. Jadi, ada bugi sistem, ada karbodi. Nah, itu yang akan didetailkan oleh teman-teman dari desain mekanik. Nah, itu semua kita bisa sebut sebagai manufaktur drawing ya khususnya. Jadi, memang itu digunakan untuk teman-teman di produksi belakang, mendesain sesuai dengan desain konsep dari divisi teknologi khususnya. Kemudian, setelah itu nanti akan ditransfer, Kak Tamara, ke teman-teman teknologi produksi. Dan itu akan didetailkan kembali menjadi gambar-gambar khusus untuk proses produksi detail. Produksi di dalam lingkar sendiri? Ya, pastinya. Dan bisa jadi mungkin jika perlu memang harus dilakukan pengadaan untuk komponen-komponen dengan supplier-supplier luar. Jadi, kita perlu tetap melakukan proses desain drawing untuk komponen. Selain untuk manufaktur, kita juga mendesain gambar untuk komponen. Oh, jadi desain ini ada dari INKA yang di produksi INKA sendiri. Ada juga beberapa komponen yang kita butuhkan dari luar, eksternal. Namun, kita juga pembuatan desain itu dari teknologi sendiri. Setelah semua proses pengadaan tadi, baik itu dari produksi INKA, dari supplier, dari komponen-komponen tadi tentunya banyak banget yang harus dipasang. Tapi, prosesnya seperti apa sih dari, kan itu terpisah tuh, terpisah tuh ya kak ya, ada dari karbodi, dari komponen-komponen tadi, engine, bugi dan lain sebagainya. Itu bagaimana sih kita menyusut, oke komponen begini kita taruh di bawah nih, oke roofnya ditaruh seperti ini dengan kondisi kondensor sebelah sini ya, itu seperti apa sih? Baik, masih berlanjut dari desain di teknologi khususnya, bahwasanya tadi sudah ada detail desain drawing ya, nah itu nanti kemudian ditransfer ke teknologi produksi yang akan didetailkan menjadi proses installation masing-masing komponennya. Kira-kira komponen A dan komponen B, bagaimana sih proses penyatuannya, proses pemasangannya, fittingnya seperti apa, lantas proses produksinya harus melalui langkah-langkah sesuai dengan standar yang sedang kita buat. Sehingga teman-teman diproduksi, bisa memproduksi sesuai dengan konsep desain di awal. Jadi semua harus dilakukan sesuai dengan prosedur-prosedur yang tertulis dalam proses instruction. Begitu juga untuk working instruction, jadi teman-teman diproduksi, semua akan mengikuti satu persatu syarat-syarat yang sudah tertulis dalam proses instruction ataupun working instruction tersebut. Setelah proses instruction, working instruction, berarti kita sekarang sudah masuk dalam manufakturin proses yang terjadi di workshop Inka sendiri. Itu seperti apa sih manufakturin proses? Oke, bicara tentang manufakturin proses, inputan buat teman-teman manufakturin proses adalah outputan dari teman-teman di visi teknologi. Dari teknologi ke fabrikasi manufakturin proses. Jadi, sembari kita melihat teman-teman dari pengadaan, melakukan pengadaan material, di Inka khususnya juga melakukan proses awal, yaitu melakukan proses steelwork, dipabrikasi khususnya. Jadi, untuk steelwork, steelwork ini kita melakukan proses pemotongan, cutting material, plat-plat, kemudian kebutuhan-kebutuhan untuk piece part-piece part. Jadi, itu adalah hal-hal yang lebih kecil-kecil komponennya. Jadi, itu dipersiapkan untuk next step selanjutnya, yaitu minor assembly. Jadi, di minor assembly, setelah plat-plat tersebut dipotong, kemudian dilihat sesuai dengan desainnya, lalu dilakukan proses penggabungan dari beberapa piece part menjadi minor assembly, untuk menjadi bagian-bagian dari desain-desain sistem selanjutnya. Kemudian, kita masuk ke sub-assembly. Jadi, sub-assembly itu adalah penggabungan dari beberapa material-material minor assembly khususnya. Kita itu mungkin untuk preket-preket, untuk proses-proses pertipaan, jadi ada proses bending, ada proses pengelahan-pengelahan, pengelasan khususnya. Jadi, di situ nanti kita akan mewujudkan beberapa pemenuhan konsep-konsep desain yang sudah disusun berdasarkan gambar-gambar dari teknologi. Nah, setelah menjadi sebuah sistem yang bisa tersusun sesuai dengan bagian masing-masing, entah itu sistem pengareman mungkin, atau mungkin sistem woki, door system, Nah, size wall, ada end wall, under frame, nah seperti itu, kemudian kita akan rangkum semua, kita akan pasang semua menjadi car body assembly. Oh, sudah jadi ini? Ya, itu akan sesuai dengan gambar arrangement yang pernah kita buat sebelumnya atau tidak. Jadi, semua kita akan gabungkan, baik itu mungkin bodi, ya, jadi size wall, ada roof, gitu ya, mungkin ada AC, ada sistem ducting, ducting AC mungkin, atau mungkin ducting kabel. Nah, itu kita akan realisasikan sesuai dengan gambar arrangement awal menjadi sebuah car body assembly, mungkin seperti itu, Kak. Oh, berarti proses final ini ada di car body assembly? Iya, car body assembly. Setelah ini, kereta sudah jadi full dengan semua komponen terpasang, baik itu komponen eksternal, internal, seperti itu, Kak. Betul, dan kita pastikan semuanya sesuai dengan gambar-gambar yang sudah didesain di divisi teknologi sebelumnya, sehingga car body itu tidak akan terlewatkan satu persatu dari komponen-komponen yang dibutuhkan dalam sebuah kereta. Terima kasih, Kak Esa, atas semua penjelasannya, sudah mencakup dari banyak pengetahuan tadi, banyak juga informasi baru untuk kita tentunya. Cukup sekian dari kereta kali ini? Kok cukup, Kak Tamara? Keratanya juga belum jadi. Oh, seperti itu? Iya. Jadi, setelah proses fabrikasi, sebenarnya masih ada proses selanjutnya. Wow, anjagin, ya. Kemudian, bagaimana nanti menjadi sebuah interior, sistem pengereman bisa berjalan, seperti apa kita lakukan pengujian, sampai kereta itu dikirim ke customer. Gitu, Kak Tamara? Oke, masih panjang ternyata. Pastinya. Untuk itu, buat para inkartizen yang masih penasaran tentunya, jangan lupa tonton episode kedua dalam volume kedua kali ini, yang akan membahas secara lebih detail, lebih mengupas lagi, lebih dalam tentang pembuatan kereta api ini. Untuk itu, jangan lupa subscribe, komen, like, dan tentunya, nyalakan notification di bawah ini. Terima kasih untuk inkartizen yang selalu setia nonton video kali ini, sampai ini video. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat, ya, Kak Tamara. Tentunya, Amir. Saya Tamara. Saya Ais. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye! Sub indo by broth3rmax